Nata Saluh ala Nabi Muhammad Waidhim tala Ibrahim Rambuhu Bika libatin fa'adham Mahun Waidhim tala Rikala ni nguji Ketika menguji siapa si nguji Ibrahim kanjeng Nabi Ibrahim Siapa si nguji Rambuhu pengiranya Nabi Ibrahim Gusti Allah Di uji karo apa di kalimatin Kelawan pirang-pirang kalimat Apa dilakoni ujiannya Kelimati Allah fa'adhamma Mongkoti sempurna dilakoni kabe Kelawan Nabi Ibrahim Kabe perintah kelimat perintah Dawe gusti Allah Kabe perintah Allah Ujiannya dari Allah fa'adhamma Disempurnak Nah dilakoni Kabe dilampahi kabe Kalian yang Nabi Ibrahim Alaihissalam Termasuk disitu Perintah Konkhitan Alaihissalam Nabi Ibrahim Alaihissalam 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 Sunatnya Sunat SD 11 11 tahun Kelas 56 SD Kulau di sunat Dipius Kadireh Bar kue di ketok karo gunting Jahit Jahitannya jahitan Daging Jahitan Jahit kasur Lah kue mau sikit lebih gampang Apa mas? Leser Leser Sekarang lagi bakar Sateh Ada yang lebih modern lagi Metodenya hipnotis Jadi bocah dialihkan perhatiannya Apa kue? Apa kue? Apa kue? Berarti serampung sunat Model hipnotis ini model-model apa-apa Teknologi semakin jahit semakin modern Apa-apa Zaman Ibrahim Kenapa menggunakan tembung Wa'idib ta'ala ujian dari Allah Les sunat Umurnya Orang kue Orang kue Zaman sunat 11 tahun Kelas 6 Mulai sampai Kue sunat Ketika diperantakan sunat Umur Nabi Ibrahim 80 tahun Bulung puluh tahun Kaki-kaki Kue sunat Halot Iya Bulung puluh tahun Sunat Lalu Ngetrok Orang kue Leser Orang kaya Gunting-guna Orang anak Dokter Orang anak Ngetrok 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 Karo kapak Mulai Nenjen Nabi Ibrahim para santri ngerti Ibrahim di ketok sana pingpindo mereka ketokan pertama urung sempurna kue kulit pucuk itu itu paham itu perawannya mudeng mudeng kita belajar SMP tentang biologi mesti iya Surapapa iya biologi mulanya mau ini itu adalah ujian dalam tafsir Ibnu Abbas diterangkan bahwa masyarakat jeruk lagi kulon terutama yang wanasri wanasri ini desa dusun gerumbul desa ini jeruk lagi kulon kue asli pakai sod asli asli ini adalah dengan sepuluh perkara mergani siksa pedih perkara terutama nabi ketika mios di tengah-tengah makam nabi 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 suatu ketika suatu ketika kuburan juga nabi 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 kuburan kuburan selama banyu esi dikemu nang pelepah kurma banyu ini selama pelepah esi ngemu banyu esi teles kie dalile wong jawa kenang apang ngeziyaro padanggawa kembang kembang selama esi teles mulanya anak kembang bahkan disiram kalau banyu mawar main semakin teles selama esi ngemu banyu kue kembang disunakan kalian Allah banyu sing jero kembang disunakan kalian Allah banyu ngapura kanggo mayit sing nang alam kubur rata-rata kembang kue garingi antara lima sampai tujuh hari seminggu bar pitong tina garing mis orang anaba nyune mis sabba nyune kue kenang apa api kayak setiap jumat pada maring kuburan nyiram kembang ngek kubur anak tempung ngek ngek kubur kan orang kpkp sakit kok kubur ngekro kubur ya saking dalem dongeng kok wong sing nang alam kubur dongane dongane gutul Allahuma lah misalnya maring kuburan meduli suket apik siji tilik wong tua walaupun mis beda alam tapi kayak umah wong tua terakhir menggunang alam kubur sirinya kuburan kemudian yang kedua kon pada meduli suket suket makna nikwe kon pada meduli nafsu sing krakat suket maring kuburan kon pada kelingan eh iya iya nyong siki tilik kuburan tilik wong tua ngalam kubur tilik kanca batir sing ngalam kubur nge-suk nyong ditiliki wong sing ngalami dunia mlebu ngalam kubur eh iya iya siki nyong ziaro nge-suk nyong di ziaro hi eh iya iya siki nyong dikit ngirim dongang nge-suk nyong sing dikirimi dongang jenengan ngetusi mayit kelingan eh iya iya siki nyong ngetusi mayit besok nyong sing di-a tusis jenengan gak nggotang mayit nggotang mayit tengah alam kubur, tengah kuburan, keilingan iya, iya, si kinyong sing gotong ngesuk mesti nyong sing di gotong, kita ngejogakan bayi maring ngalang kubur, besuk keilingan, ngesuk nyong sing di juga ken menung satangga teparok, maring kuburan, datikon pada suket, meduli suket meduli nafsu, nafsu sengedipesi pada krakat, kulun jenangan ngalam du, du nya Allahumma sepuluh perkara sunah, sunai nabi ibrahim tau kalau terangakan bahwa siksa sing paling pedih perkara sesuci sobat tanglet tanglet tarokan jenang nabi, jenang rasul nikot, mahit tangkuburan disiksa kenging nopo, sohabat sing pertama kue fong sing nangku berdisiksa sing pertama ketika buang-buang air kecil, ora pada gelempoh, ya roh kalau ngaji tanggung berbes wang sul ngaji kue kue menangi ana penter mobil penter mobil penter padahal pembensin ya perak menjijit ya ana toilet umum ya kata kue hendilah lemmang go nang sak pinggiring alas medun wong papat witsiji juga boleh dihuyuh wong papat semutnya kue bingung atau maring ngendik maring enek kena maring enek kena maring enek kena bingung semutnya ngati-hati ketika kulun jenangan ora bisa menjaga kebersihan keresikan perkara air kecil buang air kecil kue mau memprek ngendih enti ini bani ngendih enti tang sekut juru ngopo samparan kulun jenang ora dibersih besok dati lantaran siksa kubur sing paling pedih langkah banyak mas ngotok terangakan siji manggonang sirah ana lima loro manggonang awak ana lima kabeh sepuluh nikin jenangan lakuni insyaallah oleh ganjaran direk nabi ibrahim alaihi salam lima manggonang sirah sing pertama almadmadotukon pada kemu kemu hukum sunnah oleh ganjaran sunnah mulanya nginjang mulanya ramadhan ibunya kan sembahyang duhur lagi panas-panasnya tenggorokannya lagi kelang-kelangnya lagi ngelak-ngelakipun lakulun jenang-ngelakipun lakulun jenang-ngelakipun butuh sing segar-segar ya lah ibunya misalnya wudhu tuhur-tuhur apa-apa orang anggok kemu lewudhu orang papa mergane ana cerita wudhu nalikane puasa romadu nawan-awan beduk tuhur pada wudhu pada kemu api ke sunnah ping telu ping telu kemu jebuli banyu ditokna ping pindu dan sing si cimari ngenti bablas bablas jadi mergalam buu hijau jadi dilapasakan iya jadi segar-segar lumayan lutrung iya gue gitu it as